semuanya kemas bro ya kembali lagi dengan kita di Fajar Delhi dan kita akan ngasih rekomendasi lagi buat tanggal 12 soalnya besok libur ya besok libur bursa dan tanggal 12 kita on lagi Oke kita review dulu untuk rekomendasi hari ini yang gak ada cuan di sini memang saya kira iasg hari ini bakal hijau tapi ternyata merah karena Bukalapak air B ya jadi apa namanya asing pada jualan jadi otomatis mempengaruhi bursa kita karena Bukalapak itu triliunan ya isinya kan wuhh semuanya pada merah tapi kalau Mas Bro lihat di sini ini justru emiten tambang ya yang manggung ya jadi adro in di TMG ya ini tambang nih kemungkinan tambang besok masih akan lanjut Mas Bro lihat aja ya ya si ya dimasukin ke watchlist ya tambang Oke Mas Bro kita akan review untuk scalping hari ini ya kita upload videonya kemarin yaitu dok di sini masih lihat dak nih Jaya bersama Indo ya dak kita lihat langsatu harian aja deh nah oke ya ini dak ya nice di sini dak itu open gap ya open gap tapi sempat naik ya sempat naik terus dia turun lagi jadi kan Open closing yang kemarin kan di 206 ya di open gap di apa namanya 214 jadi istilahnya nggak dapet barang lah bahasanya ya jadi teman-teman pada nggak dapet barang ya udahlah karena as kita ngasih rekomendasi itu kan pagi Mas Bro kalau misalnya udah terbang tinggi nggak dapet barang ya udah gitu jadi jangan sampai kita dapet 206 nya di akhir n disini ya harus nantikan istilahnya dapat ruginya aja jadi kalau misalnya udah nggak nggak dapet misalnya udah open gap gitu atas ya udah nggak usah dikejaran gitu Oke berarti dak nggak dapet barang terus kita lihat PT PP kalau PT PP ini memang belum belum cuan Mas Bro memang tapi kalau menurut saya masih hold hold nih PT PP nggak apa-apa jadi tadi sempat ke harga 855 tapi ketarik lagi ke harga 865 jadi kalau misalnya masih itu belinya di 870 ya berarti kan cuman minus satu titik ya kalau menurut saya masih hold aja di hold aja untuk PT PP ya kalau nanti misalnya di mau jangka panjang ya kalau udah sampai ke 830 bisa di-average dong kalau PT PP sih harusnya no problem gitu nggak masalah Mas Tunggu aja pasti cuan ya nggak pasti juga tapi cuan lah kalau properti ya tunggu aja Om Luhut nggak memperpanjang PPKM lagi nanti kalau Om Luhut nggak perpanjang PPKM nih baru properti dan konstruksi akan manggung sebenarnya udah naik ya cuman nggak kuat diguyur gitu nggak kuat terus turun tapi naik lagi nah oke lah kalau ini santai ya PT PP hold terus untuk dak nggak dapet barang jadi nggak ada yang cuan hari ini yang ikut YouTube oke kita apa namun berharap besok hari kemis itu ia Sg ijo dan kita ngasih rekomendasi ini ada yang cuan atau cuan semua Mas Bro yang pertama adalah energi ya energi nah energi ini jadi rekomendasi kita untuk besok hari Kamis ya bukan rebuk hari kemis ya energi di sini guru bakri ya Mas rumah ini bentuk hammer hanging man bahasanya seperti itu tadi sempat turun terus naik lagi ya makanya kita masukin ke rekomendasi kita untuk besok ya kita coba lihat untuk energi seperti apa nah nah energi ya Mas Bro seperti ini terus kita lihat untuk fundamentalnya fundamental dari energi yang disini kalau Mas perlu lihat disini energi pbv-nya 0,40 nah memang sebelumnya ini perusahaannya rugi merugi ya di sini ya Mas Pro minus ya pbv-nya ya di sini equity nya minus tapi dia berbalik ya jadi apa namanya plus jadi 1 triliun 2 triliun dan sekarang bahkan 3 triliun kita lihat untuk water keduanya nanti disini belum ada soalnya untuk net profitnya memang kecil sih 89 miliar turun dari kuater pertama 2020 ya untuk energi terus untuk bbv-nya juga 0,40 bisa dibilang harga standar lah bbv itu at energy 0,40 kali pbv itu harganya standar enggak murah mas bro untuk pernya ya bisa bisa dibilang ya standar juga sih sebenarnya tahun lalu untuk dua kali untuk dernya 2-nya berbaik apa namanya ada perbaikan ya tadinya 400 persen sekarang cuma 200 persen koma gitu Oke jadi kalau masalah fundamental sih energi enggak terlalu bagus juga perusahaannya ya gitulah kalau buat scalping yang sih Oke kita coba lihat untuk bro Sumeri dari energi energi ya energi ini kalau mas perlihat hari ini itu lagi diakumulasi oleh BK mas bro BK masuk banyak banget 1,6 miliar dengan AVG 121 ya 121 disini nah pas disini jadi istilahnya dia itu turun energi terus dibeli BK naik ke 121 juga mas bro seperti itu maska malas closing sekarang di 123 nice 121 ya BK ya mas bro bisa ikut scalping besok nih walaupun nanti akan turun itu saya kira akan bentuk seperti ini ya sedo atas seperti ini kita lihat untuk energi untuk plennya yang berarti masuk bisa input di 123-124 nah kalau misalnya diopeng gap ya di 124 atp-nya di 127 tp2 ini 132 ini ya mas bro untuk planning energi besok bagai masyarakat yang pengen ikut energi oke yang emiten yang kedua emiten yang dua adalah teens kita kasih empat nih sekarang nih ya biar ada pilihan ya mas bro oke teens nah disini juga bentuk seperti itu ya ada ekor bawah terus dia naik oke sampai closing di saat 1000 1505 ya teens nih oke kita lihat di sini untuk teens nah namanya manggung nih kayaknya emiten-emiten tambang nih ya hari ini ya yang lain pada merah emiten tambang nih oke gitu kita untuk lantuk teens di sini IFPDDR ini aku BK juga masuk di sini lagi mas bro ya BK masuk juga di teens AVG-nya 1499 1499 ya 1489 dan 1499 lah HPnya nah sekarang sekarang 1505 yang gak terlalu jauh sama mereka oke kita lihat untuk wah rame banget ya teens ya oke kemudian besok masih naik lagi ya di sini kan apa namanya closingnya di 1505 ya AVG Amerika tuh di sini mas bro ya diantara 1400 1495 sampai 1500 disini nih kemudian besok mereka akan kocok lagi ke atas untuk mereka take profit kita nendom pleng aja gitu kan oke telah untuk teens ya teens di sini untuk BBV nya 2,25 eh 2,22 ya udah tinggi banget ya ya udah tinggi kalau dibanding dengan tahun-tahun sebelumnya sekarang tuh teens harganya yang paling tinggi untuk profitnya di sini Oh ini mas bro ya tadinya minus jadi plus gitu ya makanya sahamnya terbang namanya turn around stock ya wih turn around turn around kalau dilihat dari equity juga sepet drop di tahun 2020 dan naik lagi di tahun 2021 kita lihat nanti quarter keduanya gimana untuk adernya turun ya dari 289 persen sampai jadi 170 persen jadi ada istilahnya teens ini ada perbaikan kinerja perusahaannya mas bro jadi ia semakin membaik ya perhatikan bagus kan gitu oke untuk broxu masuk ke fundamental ya lumayan gitu ada perbaikan dan kalau masuk untuk di harga sebenarnya dia udah turun dari Februari terdia naik lagi turun lagi seperti itu udah set way di sini mas bro ya istilahnya di angka ini ya serat 1405 sampai 1545 oke nah sekarang ini sebenarnya saya tak kira mau turun nih mau ke 1405 tapi ternyata ketarik lagi ke atas bahkan sampai ke sini mas berjadi ketarik naik ke atas nah ini otomatis besok kemungkinan akan naik mas bro besok akan hijau ini teens ya kemungkinannya kemungkinan tapi masih ya oke kalau mas bro yang mau ikut teens ya kalau misalnya energi jadi enggak suka yang energi ya ikut teens ini masuk bisa input di 1505-115 1515 bisa input di sini atau di 1510 ya minta 1505-1515 untuk atek tp-nya pertama di 1525 dan 1545 ya tp dia sekitar sini mas bro hapa set naik atp aja Oke seperti itu untuk teens mas bro nice kita kasih yang ketiga adalah bunda medik nih bunda medik masuk loh itu sih bunda medik ya Kenapa kau bunda medik masuk BMHS rumah sakit ya master bagi master yang ada di daerah Jakarta pasti tahu lah bunda medik Nah kenapa terasa ikutin ini dia penyebabnya mas bro jadi udah turun langsung ditarik gitu loh gua gila ini mesti nih terlihat untuk bunda medik bmhs Oke nih ya mas bro Wadi sini aja di apa namanya lot di serat 1100 jadi gantel 32.000 lot ya Wih ya kan Mas Bro tebel banget lah bahasanya ini ya terus kita lihat untuk broxumnya untuk Sorry fundamentalnya dulu aja ya fundamental tadi bunda mediknya sebenarnya kan PBV-nya udah 9 kali tapi namanya ini kan emiten yang belum lama ipo lagi hot hotnya gitu belum lama soalnya mungkin temen-temen yang apa namanya keluar dari buka masuk ke bunda medik Oke ya untuk masalah emiten sebenarnya kalau perusahaannya atau rumah sakitnya tuh bagus mas bro bagus ya rumah sakit biasanya rumah sakit elit lah bahasanya income-nya pasti gede cuman yang jadi masalah untuk saya kira manajemennya bagus kalau bunda medik ya kalau untuk perusahaannya tapi yang jadi masalah tuh memang ini mas bro harganya memang udah terlalu mahal jadi mas bro kalau bunda medik ya buat istilahnya buat scalping aja dah bukan kalau disimpin sih jangan sih kalau menurut saya udah mahal soalnya di Allah mas terlihat kalau mas bro apa namanya ambil dari pas EPO yang 400 rupiah itu ya mungkin okelah di hold itu masih hot tapi kalau udah disini kan udah di atas nih mas bro udah mahal bahasanya Oke ah kita lihat broxumnya dulu ya biar afdol gitu BMHS muda medik Oke muda medik nih ya nih MG masuk nih mas bro itu MG YP kakak nih bangkotan bangkotanya nih semuanya kita coba lihat di sini Oh ya M YP enggak sih JP nyopet ya pede yang banyak Indopremier nih Indopremier masuk dia pede 24 miliar kalau yang seperti ini saya kira bukan retail mas bro jadi kalau apa namanya pede sampai belanja 24 miliar gitu paling mencolokan ini ini cuman 7 miliar kan keluarnya 65 miliar ini 22,3 miliar nih ini kok 24 miliar ini berarti ada pemain besar di sini mas bro bukan retail kecil-kecilan yang dikumpulin tuh bukan ini ada seseorang yang disini memang dia main gede tapi pakai sekuritas Indopremier gitu kita coba lihat apg-nya sepuk 1076 yang berarti dia memang yakin bahwa Bunda medik masih mau naik lagi berarti dia disini 1076 ya Wow di sini mas bro ya di garis warna hitam inilah ya sekitar bergaris warna hitam ini nah disini mas bro ya jadi sempat naik turun terus naik lagi sampai closingnya hijau malahan nah kemungkinan besok mau ditarik naik ke atas ya mas bro ya kalau masih lihat di sini Bunda medik itu ada namanya resisten ya di sorry resisten di harga 1130 tapi di tanggal 29 Juli itu sempat tembus ke 1200 besok bisa aja Mas Bro si Bunda medik itu akan naik ke harga ini ya jadi masih ada nyangkut mungkin di sini ya menaik ke situ nanti akan kempes Mas Bro jadi kalau Mas Bro yang mau ikut Bunda medik itu dapat barang langsung jual gitu ya jangan sampai kalau nggak kalau nggak ke istilahnya kalau open gap terus kita nggak dapet barang ya udah nggak usah ikut nanti saya kira akan kempes masalahnya naik terus kempes gitu seperti ini ya seperti ini kendalnya nanti Nah kalau Mas Bro yang mau ikut ya input aja di sini 110 1100 sampai 1105 kalau dapet barang di situ nanti bisa take profit di 1130 lah atau kalau misalnya dia naik ya lihat aja gitu tp-nya di sekitar sini walaupun dia akan kempes ya Mas Bro dapet TP yang lumayanan gitu Oke untuk Bunda medik sudah jelas ya Mas Bro Oke kita lanjut untuk emiten yang terakhir yaitu jasnita jasnita masuk lagi nih menarik nih jasnita nih jasnya ini jas mas bro kenapa kita masukin jas ya sama aja jas itu sempat turun terus ditarik ke atas ya itu yang saya seneng gitu hahaha yang ditarik-tarik tuh saya seneng Oke kenapa jasnya masukin lagi selain ditarik tadi itu jas itu besok mau ada rups RUPS ya tanggal 12 Agustus mas berlihat di sini RUPS jasnita telekomendo ya lagi emiten-emiten yang kayak gini yang lagi disenangin sama investor kan bau-bau teknologi lah bahasanya nah ini mau rups ini ya persediaan Pak laporan kau ayah persediaan laporan tahunan dan laporan keuangan tahunan persetujuan penggunaan laba bersih persetujuan blablabla namanya rups ya kita lihat untuk jasnita itu dia bagi nggak dividennya jas jas bikin sepih maes kan enggak ya mas bro enggak bau-bau teknologi gitu tambang sama rumah sakit kan gitu tapi kalau yang senang-senang bau-bau teknologi bisa gabung di sini oke di sini jas itu dia ternyata enggak bagi dividennya dibagi-bagi enggak bagi masroh jas belum pernah bagi dividennya ya di sini enggak ada datanya oke am kita lihat aja untuk jas apa yang terjadi hari ini nah nih jasnit jt masuk mas Bro di AVG 205 ya dua lumayan dia 557 juta ya di sini DRAI masuk ini rata-rata lima 205 dan 203 disini ada 195 nih mas bro Ai ya wah nih hati-hati nih bisa ngeguyur nih oke tapi yang yang mayoritas adalah YP ini 205 kita lihat 205 tuh di sini nih ya sekarang closing dari jas itu adalah 204 ya dia AVG nya 205 istilahnya di atas mas bro di atas harga penutupan dengan apa namanya jumlah yang 500 juta itu tentu aja dia nggak mau rugikan mungkin aja dia pasti punya dana mas bro kemungkinan besok dia akan akumulasi dulu supaya dinaikin harganya baru dia bisa TP di atas gitulah ya logikanya kan gitu logikanya sama kita bisa ikutan ah mas bro kalau misalnya mau ikutan ya di sini mas bro ya kita lihat fundamentalnya dulu deh fundamental dari jas ini di sini ada nasarnya telat mas bro ini jam 4 ya saya udah sholat tadi jam 3 di menjid sana oke ya nggak papa ya ambil denger pujian di sini jas itu api BV nya tiga kali mas bro ya tiga kali kalau mas perlihat tahun lalu itu lima kali kalau dibandingkan jas sekarang dan jas tahun lalu ini sekarang lebih murah kalau dihitung dari pbv pernya juga minusnya berkurang ya kalau misalnya disini net profitnya sama tapi dengan harga yang sorry sorry dengan harga 204 kemarin 500 tahun lalu sekarang 200 itu untuk pernya minus tapi minusnya berkurang daripada tahun lalu tapi ya masih minus lah bahwa seperti itu yang fundamental sih kurang-kurang oke lah kalau jas gitu oke tapi misalnya kita nyopet disitu ya di jas ya di situ pernah ke 233 kok nih ya 233 ya pernah tinggi di jas ini dan selamat jas itu belum apa namanya masih di atasnya 196 lah ya itu masih oke lah kalau menurut saya ya di sini lah kalau kalau mau cut loss itu ya nanti kalau udah tembus 1197 itu bisa cut loss Oke bagi mas yang besok pengen ikut jas ya itu mas berbisa input di 204 sampai 206 kemungkinan besok akan open gap kecil ya mungkin di 207 206 atau 207 Mas berbisa HK di situ terus take profitnya di 215 sampai 220 Nah itu rencana dari jas ya kalau mas bro ikut pengen ikut jas nita seperti seperti itu mas bro untuk planningnya kalau masih belum mau nunggu rups itu kalau itu bisa digoreng lho rups digoreng kendalnya seperti ini bisa ke 233 nice seperti ini yang saya senang itu kendalnya turun ditarik gitu enak kalau turun ditarik kalau turun ditarik gitu ah biasanya turun ditarik turun ditarik Oke mungkin itu aja informasi dari kita mas po jangan lupa like dan subscribe sampai ketemu di video berikutnya